Memang ada tiga dampak yang akan terjadi Baik jangka pilih maupun jangka panjang Yang pertama, kalau kita biarkan Karena stunting itu kan kondisi kekurangan gisi masa lalu Dan umumnya itu terjadi Dulu orang lebih fokus kepada kekurangan gisi pada ibu hamil Tapi sekarang ini mulai bergeser sebelum hamil Berarti kalau ibu ini sebelum hamil, sebelum masuk ke usia kehamilan Sudah kekurangan gisi itu berdampak kepada pertumbuhan janin dalam kandungan Nah kalau kekurangan gisi itu di dalam kandungan Berarti organ-organ tubuh si janin itu akan berpengaruh Yang kalau kita bisa katakan, saya selalu mengatakan Bahwa on their deal daripada tubuh si janin itu Tidak sempurna Seperti kalau kita bicara mobil itu Buatannya itu banyak yang tidak optimal Apa orang bilang itu ya Jadi akhirnya nanti anak ini yang lahir ini Dia tidak maksimal juga Jadi potensinya itu agak di bawah Jadi mungkin kalau mobil itu tidak terlalu Kualitasnya kurang bagus gitu ya Nah itu berpengaruh semua Dari aspek kecerdasannya Yang mungkin akan di bawah Aspek-aspek organ lainnya Seperti jantung, ginjal, paru-paru Yang nanti kalau dia dewasa nanti Organ-organ itu tidak optimal Sehingga gampang nanti dia mengalami berbagai penyakit Di usia dewasa Dan itu akan memberatkan negara Atau setiap pemerintah itu Menanggung beban daripada penyakit-penyakit Kita tahu bahwa Kalau ada penyakit kanker Kalau ada penyakit kanker itu kan Artinya untuk pengobatan pasien seperti itu kan Memberatkan ya Cukup menyita Dana yang cukup besar Karena dari obatnya Dari alat atau kebutuhan-kebutuhan Untuk perawatan atau untuk pengobatan pasien Itu kan cukup Membutuhkan biaya yang cukup besar Termasuk diabetes Hipertensi, stroke Dan sebagainya Yang sangat berisiko bagi mereka-mereka Yang dari kecil itu Tidak mendapatkan gisi yang baik tadi Jadi itu dampaknya luar biasa Dan Kita akan menjadi negara yang nanti Orang-orang yang berusia yang 40, 50, 60 itu Banyak yang Tidak bisa optimal lagi ya Karena akan menghadapi penyakit-penyakit yang Kita sebut Nah itu dampak yang buruknya ya Nah untuk itu memang Yang sebenarnya kalkulasinya itu Kalau kita menginvestasikan Dana atau uang negara itu Untuk mencegah stunting ini Dengan memberikan pelayanan gisi Atau pelayan-pelayanan lainnya Untuk membuat anak itu tidak stunting Itu Lebih Untung ya Kita akan Kita akan dapat Lipatan kali Lebih besar Keuntungan Dibanding kita membiarkan stunting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!